Jodoh kelanjutan atau jodoh pertama sama Allah yang akan menentukan. Lalu ketika melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ada orang-orang tertentu yang meminta untuk menentukan diri dari sebuah jabatan. Apakah saya harus mengingkari keputusan Allah? Apakah saya harus berkorban melepaskan hak asasi saya sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat 1D 1945? Menunggu suara saya, jawaban saya mundur. Loh, bagaimana? Memaksa saya harus melawan keputusan Allah. Memaksa saya untuk mengingkari konstitus, undang-undang. Ini adik-adik junior saya mungkin pernah tahu bahwa saya mantan Kepala Biro Kepegaraan Mahkamah Agung, kemudian dipercaya menjadi eselon satu lagi di Mahkamah Agung, menjadi Kepala Badan Litbang Diklat, hukum dan peradilan di Mahkamah Agung. Jiwa saya lembut, hati saya lembut, walaupun mungkin kelihatan tampang, agak beringas karena berebok, tapi jarang orang tahu bahwa hati dan jiwa saya selembut salju. Tapi sekaliannya bicara, kalau saya ada mengatakan A, selangkah pun saya tidak akan mundur. Jodoh kelanjutan atau jodoh pertama selagi? Apakah saya... Jadi baiklah saudaraku, tadi sudah kita dengarkan sama-sama terkait pernyataannya yang tegas dari Kutua MK, dikaitkannya rencana pernikahannya dengan adiknya Pak Jokowi, yang dikaitkan secara politik. Sebelumnya saya secara pribadi mengucapkan selamat, semoga pernikahannya berjalan lancar dan bahagia selalu ke depannya. Amin. Baik, di sini saya hanya sedikit menanggapi terkait ya, terkait situasi kita sekarang. Kenapa tidak sedikit ya, tidak sedikit kalangan elit politik memang meminta agar Kutua MK mengundurkan diri ya, mengundurkan diri dari jabatan Kutua MK karena dikhawatirkan ya, terjadi hal-hal yang bisa merusak hukum atau politik itu. Mungkin seperti itu ya, pemikirannya. Apalagi diketahui bahwa saat ini sedang diuji, dites di MK terkait gugatan undang-undang IKN, Ibu Kota Negara yang baru. Ini pun masih produk kontra ya, terkait masalah IKN yang sampai sekarang pun belum jelas pembiayaannya dari mana sampai-sampai berita terakhir saking kesulitannya dana untuk IKN ini pemerintah mulai meminta kepada rakyat Indonesia untuk patungan membangun Ibu Kota Negara ya, karena investor ini rata-rata sudah mulai mundur ya, seperti Shopbank dan beberapa investor ya. itu saja yang dikhawatirkan karena dalam hal ini dalam persidangan di MK ini dikhawatirkan ada masalah dengan undang-undang IKN ini. Itu adalah kekhawatiran daripada elit politik dan itu bagi saya lunrah ya, lunrah. Nah, apakah pernikahan ini disengaja atau tidak disengaja atau keapa karena banyak sekali cerita-cerita atau pendapat di luar sana kalau saya secara pidari mengatakan yang namanya jodoh siapapun ya nah dan kita doakan yang mau menikah mudah-mudahan lancar terus dan bahagia ya, dan kembali lagi masalah jabatan-jabatan strategis ya, apalagi terkait masalah kepentingan bangsa jangan sampai juga ini diabaikan ya, memang banyak yang khawatir ya, antisipasi apakah nanti ada kongkali-kong atau apa dan sebagainya ya, tidak sedikit yang khawatir akan itu namun di sini kalau kita dengar tadi dari Kota MK selalu menyebut nama Allah ya, beliau selalu mengatakan selama hidupnya akan mengikuti perintah Allah ya, kita ikuti saja kawannya kita ikuti saja karena memang pada akhirnya nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kita semua akan diminta bertanggung jawaban secara individu secara perorangan baik rakyat jelata baik pejabat itu semua akan terbongkar di hadapan samping cipta kelak di saat kita sudah menghadapnya jadi kita lihat saja ke depannya seperti apa yang jelas rakyat Indonesia berharap ya majelis ya MK mereka betul-betul adil di dalam melaksanakan tugasnya selaku hakim karena hakim itu adalah perpanjangan tangan Tuhan di bumi dalam hal penjatuhan keadilan ya penegakan keadilan yang salah atau salah yang benar atau benar jadi ini masih polimik kawannya dan kita sudah mendengar jawaban dari Kutua MK tadi ya dari Pak Naor Usman ya sekali lagi saya secara pribadi mendoakan Kutua MK semoga pernikahannya nanti lancar dan ke depannya semakin bahagia dan tentunya ini tidak berpengaruh kepada jabatannya sebagai Kutua MK dalam memutuskan suatu perkara yang seadil-adilnya nah itu harapan kita semua kawan ya karena memang jodoh itu tidak ada yang tahu ada mungkin baru kali ini lagi dapat jodoh karena Kutua MK Duda adiknya Pak Jokowi janda tiba-tiba ketemu nah itu itulah jodoh ya kita tidak tahu ke depan seperti apa setiap kehidupan manusia punya rahasia masing-masing sekali lagi dan terakhir semoga ya dengan adanya pernikahan ini tidak ada polemik politik di dalamnya demikian kawan bagikan videonya dan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati